Halo guys, welcome to my channel. Jadi hari ini aku bakal kasih tunjuk ke kalian proses gambar fanart dari drama It's Okay to Not Be Okay. Nah, disini aku kasih tunjuk kalian hasil akhirnya. Terus aku juga buat jadi merch yaitu tote bag dan pencil case. Jadi kalau kalian suka, bisa beli. Cek langsung ke Instagram merch kita, at kdramamerch di Instagram. Aku juga bakal taruh Instagramnya di bawah. Nah, disini untuk aplikasinya aku pakai Medibank Paint. Disini aku pakai iPad First Generation dan stylus yang aku beli dari Shopee. Nah, jadi sketch-nya aku pakai pencil. Sebenarnya aku nggak terlalu pentingin juga soal mau pakai brush yang mana. Karena nanti juga akan aku hapus. Jadi sketch-nya sebenarnya pakai iPad aja bisa. Dan warnanya juga aku cuma pakai warna hitam. Karena nanti juga bakal aku coloring jadi sketch. Sebenarnya nggak penting-penting banget untuk pakai brush apa dan pakai warna apa. Lalu disini aku sering banget ngeganti baju Miniong karena sambil aku gambar aku juga sampe nge-scroll Google dan ngeliat mana kira-kira baju yang pernah Miniong pakai di drama yang paling cocok buat gambar ini. Aku juga tambahin boneka Mante karena sepanjang drama aku suka banget sama boneka itu. Jadi aku memutuskan untuk tambahin dia di tengah-tengah kante sama Miniong. Nah, disini aku nggak pakai outline. Jadi langsung satu warna sama kulit, baju, rambut gitu. Jadi disini aku pakai G-Pan biar ada kesan kartun dan crayon gerber. Jadi nggak terkesan ke aku. Terus untuk fill warnanya aku pakai brush apa aja yang warnanya sama-sama outline-nya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! terus disini aku juga pilih warna-warna yang terang dan cerah biar kesannya hidup dan kayak soft happy gitu. Untuk background-nya, aku kasih warna kuning muda biar terkesan happy dan soft. Jadi ini prosesnya. Aku bukan expert, jadi emang aku bikin sesimpel ini. Disini aku cuma mau nge-share buat kalian yang emang lagi mau coba belajar gambar pakai iPad, tapi kayak aku iPad-nya belum dukung Apple Pencil, sebenernya bisa pakai stylus apa aja. Terus juga kalau kalian nggak mau beli Procreate, sebenernya masih banyak aplikasi yang bisa kita pakai untuk gambar di iPad dan hasilnya juga memuaskan. Disini aku pakai Medibank App. Biasa aku pakai Adopt Draw atau Ibis Paint X. Thank you guys for watching! I hope you guys enjoy, semoga suka video ini. Jangan lupa subscribe sama komen kalian mau lihat fanart apalagi. Thank you!